Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di AgroNews Malam. Sedangkan bertempat di ruang rapat Komisi Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, Komisi C mengadakan rapat kerja bersama dengan bagian layanan pengadaan Setda Kota Batu terkait dengan sistem pengadaan di Pemkot Batu. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi CDPRD Kota Batu, Didi Mahmud, menjelaskan bahwa kegiatan rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengetahui progres kegiatan proyek, khususnya yang bersifat pembangunan fisik. Hal ini untuk menindaklanjuti dan mengetahui apakah ada kegiatan-kegiatan proyek yang bisa dilaksanakan dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Salah satu proyek disampaikan bahwa tidak dapat dilaksanakan pembangunannya, yaitu pembangunan depo arsip serta pembangunan coal storage di Kota Batu. Dalam rapat kali ini juga dihadiri langsung oleh anggota Komisi C DPRD Kota Batu serta bagian layanan pengadaan Sekretaris Daerah Kota Batu. Jadi tadi Komisi C itu memang mengundang badan layanan pengadaan barang rangsasa. Mengapa kita undang untuk mengetahui progres beberapa kegiatan proyek yang bersifat fisik? Apakah ada yang dilaksanakan? Apakah juga ada yang tidak bisa dilaksanakan? Nah ternyata memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Contohnya pembangunan gulisturit dan pembangunan depo arsip. Dari Kota Batu, Abraham Patrika TV melaporkan.